Yo, Halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Omuzo Video kali ini Omuzo mau bahas tentang Sakamoto Koichi Ya, siapa sih yang gak kenal The Legendary Sutradara yang satu ini? Ya, dia memang sudah sangat familiar banget ya guys Di bidang Tokusatsu, khususnya Ultraman So, gak usah lama-lama kita langsung ngeliat aja guys Gimana sih videonya, let's go guys This is DJ Fiorin Remake Ya, Sakamoto Koichi Seorang sutradara yang lahir di Tokyo, Jepang pada tanggal 29 September 1970 ini adalah dulunya seorang stuntman Ya, dia terkenal karena pekerjaannya juga sebagai produser eksekutif Serta stunt koordinator dan juga sering menyutradarai dari film Power Rangers yang sudah berjalan sangat lama Sakamoto Koichi berawal karirnya dari lulusan SMP dan SMA Adachi Higa Shiayase Dan lulus dari Universitas Matsudo Sensu Dia merupakan seorang yang sangat mengidolakan Jackie Chan dan juga Super Sentai Ya, pada awalnya Sakamoto itu bekerja untuk menjadi seorang stuntman dalam blue mask di Hikari Sentai Maskman Yang pada waktu itu dalam pertunjukan live show yang sedang tampil di Stadion Korakuen dan Tokyo Dome Kemudian dia datang ke Amerika Serikat pada tahun 1989 sebagai siswa asing untuk belajar bahasa Inggris dan menjadi stuntman Peran acting utamanya yang pertama adalah pada tahun 1994 dengan Guy Fier, The Dark Hero sebagai Sakai Sakamoto akhirnya menikah dengan manajer unit produksi film yang bernama Tamara Nolan Yang kemudian mereka memiliki satu anak perempuan yaitu Matilda Kemudian Sakamoto berpisah dengan Tamara Nolan Lalu menikahi seorang stuntwoman dan juga seorang aktris yang bernama Motoko Nagino Ya, Motoko Nagino adalah seorang stuntman dari Kamiara di film Ultraman 3 Final Odyssey Lalu kemudian Sakamoto juga membentuk Alpha Stunt Production dan diangkat sebagai direktur unit kedua Untuk adegan battle grid dari Saban Entertainment Ini membuatnya akhirnya menggantikan Jeff Pruitt sebagai koordinator stunt untuk musim ketiga Mike Tim Morpin Power Rangers Ya, bersama dengan tim Alpha Stuntnya Sakamoto kemudian akan menjadi direktur unit kedua untuk sisa Power Rangers di era Saban Yang lalu kemudian akhirnya mengisi peran sebagai produser Bahkan menyelesaikan storyboard akhir untuk Countdown to Destruction Atau episode final dari seri kedua bagian dari Power Rangers in Space Ya, Sakamoto menjadi salah satu sedikit anggota awak asli dari Mike Tim Morpin Power Rangers Productions Untuk tetap dengan produksi setelah pindah ke New Zealand Pada tahun 2003 ketika franchise-nya ini dipindahkan dari Saban Entertainment ke Disney Sakamoto digantikan sebagai koordinator stunt oleh Mark Harris Meskipun terus mengarah melalui Ninja Storm dan setelah itu tetap sebagai produser eksekutif Dan tidak lagi menjadi seorang koreografer dan juga sutradara Disney kemudian berhenti memproduksi musim baru setelah Power Rangers RPM Yang akhirnya menjual franchise ini ke Saban Brands Ya, pada tahun 2010 dan juga 2011 Sakamoto sebagai direktor aksi untuk Power Rangers Samurai Yang kemudian tayang perdana pada tahun 2011 Ya, namun Sakamoto dan Alpastun dikambing hitamkan oleh produser dan juga penulis bernama Bruce Kalis Karena banyak menggunakan teknik kembang api dalam inkarnasi franchise dari tahun 2005 hingga 2008 So, Omuso mau bahas apa saja yang menjadi ciri khas dari Sakamoto dalam setiap karyanya Yang pertama, ledakan Ya, boleh dibilang Sakamoto Koichi merupakan Michael Bay-nya dari Jepang Pasti gak asing lagi di setiap karya beliau Selalu ada ledakan khas di belakang karakter Yang tentunya itu membuat scene menjadi sangat epic Kemudian yang kedua adalah gaya sinematografinya Ini juga merupakan poin plus dalam setiap kali kita menonton film garapannya beliau Ya, banyak sekali adegan-adegan terutama dalam fighting yang bisa kita lihat dari Ultraman Trigger dan juga Ultraman Jeet Di sana banyak eksperimen-eksperimen baru dalam sinematografi terutama dalam adegan fighting Yang itu sangat memanjakan mata kita banget lah untuk menonton serial tersebut Ya, lalu yang ketiga adalah aktris atau aktor jalur Sakamoto Ya, ini sih sebenarnya sudah lama Tapi tau gak sih kalian teman-teman Kalau beberapa case dari filmnya dia Merupakan case yang memang dulunya pernah disutradarai oleh Sakamoto Koichi sendiri Ada beberapa pemain yang pernah digarap Pak Sakamoto Koichi ini Yaitu yang pertama adalah pemeran Sakuma Tenshin Yang sebelumnya menjadi pemilik warung di Ultraman Jeet Lalu kemudian ada pemeran Nana Sehimari Yang sebelumnya menjadi Victorian dalam Ultraman Ginga S Ya, lalu juga ada si aktor Ultraman X yang berperan di film Kamen Rider Ya, jadi bisa dibilang kalau mereka yang sudah pernah bekerja dengan Sakamoto sebelumnya Pasti bisa diajak lagi dalam bekerja sama di kemudian hari Oke, jadi mungkin segini dulu guys video dari Omuzo So, kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax